Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kecewa dan menolak Yesus Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 3 Jemaat di dalam baik Allah berkata kepada Yesus Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Jakobus, Yoses, Judas dan Simon Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kehadiran Yesus senantiasa ditunggu banyak orang Yang menunggu kehadiran Yesus bukan hanya orang sakit Tetapi juga orang yang berdosa Namun ada juga orang yang menolak Yesus Injil hari ini menceritakan kisah penolakan orang-orang Nasaret terhadap Yesus Saat itu Yesus pergi ke Nasaret bersama dengan para muridnya Sesampainya di Nasaret Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar orang-orang di situ Setelah Yesus mengajar orang-orang yang hadir memberikan dua tanggapan yang bertolak belakang Di satu sisi sebagian umat yang hadir takjub, terpesona dan terpikat mendengar pengajaran Yesus Namun di sisi lain umat yang sama mempertanyakan kehebatan dan kuasa Yesus Mereka bertanya dan berkata satu sama lain Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apapulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia idit tukang kayu, anak Maria, saudara Yaakobus, Yoses, Judas dan Simon Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia Saudara-saudari terkasih Ketidaktahuan orang Nasaret tentang siapa Yesus yang sesungguhnya Membuat mereka dengan tega menolak kehadiran Yesus Orang-orang yang sekampung dengan Yesus Tidak mengetahui bahwa Yesus bukan manusia biasa Yesus adalah anak Allah Yang mempunyai kuasa untuk mengajar dan membuat banyak mujizat Orang-orang Nasaret tidak mengerti bahwa Yesus adalah Allah Yang menjelma menjadi manusia Sehingga Yesus mampu melakukan hal-hal yang luar biasa Memang dari segi manusia Yang kelihatan Yesus adalah anak dari seorang tukang kayu Yang miskin dan sederhana Orang tua Yesus, Maria dan Yosef Juga bukan orang terpandang dan bukan dari keturunan raja Tetapi berkat rahmat Allah Yesus dapat melakukan apa saja yang dia kehendaki Orang tua Yesus yang miskin dan sederhana Tak bisa menghalangi kuasa dan rahmat Allah Bekerja melalui diri Yesus Jika Allah sudah bekerja Tidak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya Saudara-saudari terkasih Kita sebagai umat Kristen dan Katolik Terkadang menilai seseorang dari apa yang kelihatan Jikalau kita melihat sebuah keluarga yang sederhana Namun mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi Terkadang muncul rasa curiga Kita bisa bertanya dalam diri kita sendiri Dari mana mereka memperoleh uang Sehingga mereka dapat membiayai sekolah anak-anak mereka Sampai perguruan tinggi Jangan-jangan mereka begini Atau begitu Dan masih ada pertanyaan lain Yang menunjukkan ketidakpercayaan kita Kepada keluarga yang miskin Dan sederhana yang bisa sukses Orang-orang berpikir bahwa Keluarga yang miskin dan sederhana Tidak mungkin mampu menyekolahkan anak-anaknya Sampai kejenjang perguruan tinggi Kita lupa bahwa Allah mempunyai kuasa Yang dapat mengubah apa saja yang Allah kehendaki Allah berkuasa Meninggikan orang-orang yang rendah Dan merendahkan orang-orang yang meninggikan dirinya Tuhan berkuasa mengubah yang kecil Menjadi besar Dan yang biasa menjadi luar biasa Saudara-saudari terkasih Kita semua punya pengalaman Ditolak oleh orang lain Kita ditolak karena berbagai alasan Ada orang yang ditolak Masuk rumah sakit tertentu Karena tidak punya uang Ada anak yang ditolak oleh sekolah Karena tidak bisa bayar uang sekolah Ada janin dalam kandungan yang ditolak orang tuanya Karena masih muda Malu atau alasan ekonomi Sehingga janin dalam kandungan digugurkan Ada juga orang yang menolak kebaikan Dan bantuan yang kita berikan Karena iri hati Dendam Atau perasaan tidak suka Selain pengalaman ditolak Kita juga memiliki pengalaman menolak orang lain Ketika kita mengalami penolakan yang mendalam Dan begitu menyakitkan Tanpa sadar Kita pun cenderung menolak orang lain Sementara Jikalau kita jarang mengalami penolakan Kita punya kecenderungan Untuk terbuka Dan menerima orang lain Namun demikian Pengalaman ditolak Dapat kita olah menjadi sumber rahmat Orang yang mampu mengolah pengalaman pahit Seperti pengalaman ditolak oleh sesama Bahkan anggota keluarga Dapat menjadi inspirasi bagi kita Untuk menolong orang lain Yang mengalami hal yang sama Kita belajar dari Yesus Yang tidak menyimpan dendam Meskipun ditolak oleh orang sekampungnya Apakah kita sudah meneladani Yesus Yang memaafkan dan tidak menyimpan dendam Meskipun dia ditolak orang sekampungnya Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau mewartakan Kerajaan Allah Tanpa kenal lelah Saat ditolak Engkau rela memaafkan Dan tidak menyimpan dendam Bantulah kami ya Tuhan Agar kami memaafkan mereka Yang pernah menolak kami Serta tidak dendam kepada mereka Yang tak menyukai kami Doa ini kami persembahkan Dalam namamu Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rah Kudus Amin Terima kasih Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.